Fiks ya, jadi amanah terselesaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dulu lakukan armanya dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya, Aji Kenari Kali ini kita akan mengirim F2 yang kemarin lepas Itu ke tempatnya of Hyrule, itu ada di Magelang Ini saya sudah siapin semuanya, ini kita buru-buru juga ya Ini kita sudah siapin keperluan-keperluan yang akan kita kirim Karpet, sudah pasti ya, ini untuk mencegah kaki yang ada ke seleu Di bawah kandang, koran Sawi putih Sawi putih ini kita gunakan untuk supaya dia itu diperjalanan tidak dehidrasi Juga timun yang sudah saya cuci Langsung aja teman-teman yuk, kita langsung kirim ke HKI Sebelum kita masukkan burungnya, biasakan teman-teman ya Ini kita masukkan dulu keperluan-keperluannya di dalam Sawi putih ya, ini saya pakai lidi Sawi putih, kita masukkan aja Saya selalu menggunakan kandang seperti ini teman-teman Supaya kenari bebas bergerak di dalam Dan juga tidak lepas seperti kemarin ya Sama seperti kemarin, saya pernah bikin video yang untuk mandiun ya teman-teman Sekarang kita masukkan makanan ya teman-teman Makanan, disini tempat wadah minum Kalau di video yang sebelumnya saya menggunakan kapas Kali ini saya tidak menggunakan kapas Oke Baru kita tangkap burungnya Kita pindahkan Kita pindahkan Ini ya Disini sudah saya tangkap Kita cek disini kakinya aman, matanya aman dan tidak kurus Burunya juga bagus Disini siap kita pindahkan Setelah sudah masuk teman-teman Sekarang kita segel Kalau saya pakai kabel tis Kita segel Setelah kita sudah masukkan burungnya Kita baru bisa tungkus koran Setelah itu sisi sebelahnya Sisi sebelahnya kita tutup juga Jangan khawatir Jangan khawatir dia akan pengap Enggak Justru koran merdam Panas ya teman-teman Berhubung kita sejar waktu teman-teman Kita langsung jalan aja Ke pihak ekspedisi ya Ini kita tutup dulu Bismillah Nanti kita tulis alamatnya disana teman-teman Penerimanya dan siapa itu nanti disana Jadi udah diterang nanti Ini kita poloskan saja Kita poloskan Enggak usah kita tulis apa-apa Nanti sama dia ditempel di pihak pengirimannya Ayo kalau gitu Kita jalan Ternyata di KIB atau KI8 hari minggu saat ini itu tutup Kita bisa gunakan dengan ekspedisi bis Termasuk saya waktu itu kirimnya F2 ini juga dengan bis ya Kalau sekarang saya harus kirim lagi dengan bis ya Sudah Tengok jodohnya yang di bis kalau gitu ya Ini F2 yang kemarin lepas Insya Allah sekarang udah solot Saya akan tunggu bisnya sampai datang Lalu saya akan dipokan ke pembelinya Bahwa paket sudah diterima di bis Dan sudah dikirim Ini kita bayar ongkosnya saja Kira-kira 150 ya 150 itu kita udah Bintu udah insya Allah bisa amanah sampai ke teman tujuan Nanti kita hanya tulis di sini Nomor telepon yang penting Nomor telepon penerima itu sudah pasti harus ditantumkan Kalau alamat itu tidak penting Kenaiknya akan menghubungi si penerima Dan bahwa penerima harus siap-siap untuk mengambil burungnya Untuk mengambil paketnya Ini kita taruh aja teman-teman Ini kita taruh aja disana Fix ya Jadi amanah terselesaikan Alhamdulillah Tadi kita sudah mengikuti perjalanan saat mengirim paket lewat bis Sekarang saya sudah menunaikan kewajiban saya terhadap customer Terhadap customer Sudah burung sudah dikirim Sudah dalam perjalanan Insya Allah nanti malam Burung bisa Mendarat ke Tangan pemiliknya Nah sekarang Saatnya Saya untuk Rehat sejenat pemirsa Makan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya Enak banget Enak setelah kita sudah menunaikan kewajibannya Kalau semua pekerjaan sudah selesai Sekarang baru kita rehat Sudah saya rehat Makan terasa nikmat banget Padahal jelas-jelas ya Baru kemarin saya Baru kemarin saya posting Burung F2 itu lepas Itu emang beneran lepas teman-teman Gak saya sengaja atau settingan apa-apa ya Gak ada Gak ada settingan apa-apa Itu bener-beneran lepas Dan sekarang Beneran lepas teman-teman Lepas ke tangan orang lain Namanya Om Khairul Dia orang mati lantai Jawa Tengah Kita tidak ada janjana apa-apa Hanya Pagi-pagi Toto beliau Messenger saya Menanyakan F2 ini Sesuai SOP Kalau bagi saya Saya wajibkan Customer saya itu Melihat sendiri Atau video call setidaknya Video call Memastikan kalau burungnya Bener-bener sehat Dan tidak ada video lama Sebetulnya kalau untuk video lama Saya malah gak pernah video video Teman-teman Terkadang ada penjualan akal Yang menggunakan video lama Tidak burungnya saat ini Itu saya paling anti banget Bukan apa-apa Teman-teman Kasian penjualan Jujur Mereka terkena Imbasnya Persepsi kalau Penjualan Penjualan Bukan di bilang Pantau online Jelas-jelas kalau udah online Video call Gak bisa dibohongi Ternyata burungnya bener-bener Kondisinya Sesuai Semoga aja yang nonton video ini Sudah ada yang Membohongi atas tombolnya ya teman-teman Sangat bahaya Sangat-sangat bahaya Efeknya bukan ke diri masing-masing Tapi efeknya ke semua Semua pecinta burung kenari Kasian buat teman-teman yang Burung-burung mencarikan angka dari jual burung Mereka menggantikan hidupnya Mencarikan angka dari jual burung Yang harganya Bisa jatuh banget Efek dari pembohongan Yang biasanya Kita dengar Menggunakan video lama Tapi burungnya Telah sampai diam seribu bahasa Saya banyak Membeli laporan itu Dari teman-teman Baru beli burung Kok diam aja ya Jangan saya bingung Belinya kemana Laporannya ke saya Kadang saya bingung Setelah saya tanya Om beli di mana Sama teman Om Haji Sama orang lain Di toko ini Di toko itu Kenapa Kenapa ngomongnya ke saya Coba deh Ngomong sama yang Kesakutan Bagaimana Ada gak Etiket baiknya Setelah mereka Laporan ke yang punya Kok saya gak tau Om Toto Dia bilang Itu saya baru-baru beli Dari orang ini Nah Ini yang main bola-bola Anjirnya kan Gak mau disalahkan Kalau saya gak begitu Kalau memang ada burung saya yang mantep Sampai tanggal customer Saya akan tukar dengan orang lain Dengan spek yang sama ya Makanya Sebelum saya jual Saya gunakan Sediokol Untuk memastikan Burung itu Bener-bener aman Uang halal itu emang enak Uang halal enak Dan kosan Alhamdulillah Alhamdulillah Dari video tadi Kita bisa saksikan Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Ambil sisi baiknya Dan buang sisi buruknya Yuk kita bangun Sama-sama Nah Perburungan kenari Namanya Di Indonesia ini Supaya lebih dijaya lagi Supaya lebih Naik lagi Kita jaga nama baik Kita jaga nama baik Satu sama lain Jangan sampai melukai Orang lain Apabila teman-teman Ada pendapat dan saran Silahkan tulis di kolom komentar aja Nanti kita akan bahas Bareng-bareng Di next video Kalau beli ini Saya mau beri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati